Intro Itu diminta untuk mengenalkan ke teman-teman yang di Malang Bahwa sekarang Myntara School juga selama ini jadi tempat teman-teman yang berminat ke Jerman untuk belajar dulu di Myntara School Sekarang mulai tahun ini kita bisa membahas lagi teman-teman mulai aplikasinya Mau yang pergi kemana, situasinya bisa seperti apa Bahkan ikan-kiranya dikerenahnya dijemput di sana Dicarikan tempat, apa tinggal, dan lain-lain Terima kasih telah menonton Jerman termasuk salah satu negara yang cukup diminati sebagai tempat menuntut ilmu Selain karena kualitas pendidikan yang cukup bersaing, konon biaya studinya dinilai lebih murah dibandingkan negara lain seperti Amerika, Australia, hingga Jepang Namun sedikit orangnya mengetahui apa saja yang diperlukan untuk studi ataupun bekerja di Jerman Melalui seminar kuliah dan kerja di Jerman, Myntara School Malang memfasilitasi peserta untuk sharing langsung bersama Dinas Pertukaran Akademis Jerman Atau biasa dikenal dengan DRAD dan Eropa Agensi Dresden di Malang Kreatif Center pada Sabtu lalu Seperti apa antusiasme peserta mengikuti seminar ini? Berikut liputannya untuk Anda Saat ini diperkirakan hampir 10% mahasiswa di kampus Jerman adalah orang asing Selain kemampuan bahasa, ada banyak hal yang perlu diketahui agar mereka mampu beradaptasi Inilah topik menarik yang juga dibahas dalam seminar kuliah dan kerja di Jerman Yang diikuti oleh 30 peserta pada event yang merupakan bagian dari Pra Grand Launching Malang Kreatif Center Tak hanya membahas jenjang karirnya, para peserta yang didominasi mahasiswa ini juga berburu informasi DAAD Scholarship Pada sesi pertama, DAAD Lektorin Marlin Klasner memberikan edukasi mengenai beasiswa DAAD yang menjadi favorit mahasiswa Indonesia Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima beasiswa Seperti sertifikat kemampuan bahasa Jerman, minimal level B1 CEFR, memiliki visa, dan beasiswa Tentang organisasi saya, organisasi saya bernama DAAD, German Academic Education Service Materinya tentang higher education system, sistem edukasi tinggi di Jerman Dan itu tentang study opportunities di Jerman Jadi, anak-anak yang latih kuliah apa saja mungkin tertarik dengan kuliah di luar negeri Jadi, bisa dapat informasi tentang study di Jerman Sekarang, ya, persyaratan adalah bahasa, adalah ijasa, ya, begitu Tidak ada bahasa, kasih Meski kemampuan bahasa Jerman perlu dipertimbangkan, tetapi Anda tak perlu berkecil hati karena peluang belajar maupun bekerja di Jerman terbuka lebat Apalagi, kompetensi pekerja yang berasal dari Indonesia juga cukup dipertimbangkan Untuk itu, Mayantara School sebagai salah satu lembaga studi bahasa di kota Malang Juga menyiapkan berbagai program menarik untuk menunjang mahasiswa Seperti Eropa Agency yang dijalankan tahun ini Melalui program tersebut, Mayantara School turut berperan memfasilitasi aplikasi pemberkasan Hingga rekomendasi lokasi tempat tinggal bagi calon mahasiswa yang tertarik studi ke Jerman Kalau untuk skill, kita tidak ragu ya sama kompetensi orang Indonesia sebetulnya Hanya saja, kalau untuk berangkat itu kan Orang butuh paper ya, butuh sertifikat-sertifikat penunjang itu saja Kalau skillnya, kita juga sering dengar bahwa pekerja dari Indonesia terutama di sektor-sektor yang berbeda dengan manusia Kayak perawat, baik perawat yang untuk manusia maupun untuk prinsipul itu sangat disukai di sana Juga tenaga IT-nya, juga sektor pekerja yang lain, banyak sekali Kita kini untuk yang bertopik Jerman ini sudah ke 4 kalinya selama 8 tahun Mengantara School Indri baru tahun kini kita memulai yang namanya Eropa Agency Jadi ini juga jadi metode kita untuk mengenalkan ke teman-teman di Malang Bahwa sekarang Main Tara School juga selama ini jadi tempat teman-teman yang berminat ke Jerman untuk belajar dulu di Main Tara School Terus nyari kesananya, nyari sendiri Sekarang mulai tahun ini kita bisa membahasukai teman-teman Mulai aplikasinya, mau yang dituju kemana, situasinya di sana seperti apa Bahkan istilahnya dikerenahni, dijemput di sana, dicarikan tempat tinggal dan lain sebagainya Untuk mekanisme nanti penjaringan itu macam-macam, tergantung peminatannya Kalau misalnya, kan kita ada program nama Fairing Job Fairing Job saat pekerja ke Jerman itu hampir sama Jadi tinggal mengirimkan dokumen berupa paspor, terus CV, terus surat-surat tambahan yang dibutuhkan Dokumen-dokumennya secara digital Tunggu panggilan dari sana, wawancara kerja, lolos Terus aplikasi VISA ke Kedutaan Jerman Setelah terbit, baru langsung bisa dimulai Kalau yang diasiswa, itu tergantung kampus yang terima Jadi kampus yang dituju sudah ada, diterima, baru bisa dapat menghasilkan diasiswanya Kegiatan seminar ini ditutup dengan sharing bersama Eropa Agensi Resden yang diwakili Ika Widianti Dalam sesi tersebut, para peserta dapat mengetahui langsung kondisi secara detail Dan berbagai hal yang diperlukan selama tinggal di Jerman Dari Kota Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami Untuk mendapatkan update kota baru kami, jangan lupa like dan subscribe ya Install aplikasi e-pasar dari Google Playstore sekarang juga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!